Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat berjumpa kembali dari Mokotimah Tati dan Hunajat yang akan dibahas oleh Ananda, namanya siapa? Muta Syarofah. Yang keras? Muta Syarofah. Muta Syarofah kelas? Tiga. Tiga? M.I. Tiga MP, mantap. Madrasahnya? Satu. Kelas satu. Kelas satu Gusto? Ula? Ulia? Ula. Ula. Mantap. Ula. Dan di musholah ini belajar gramatika Arab atau belajar ilmu tahu tentang dasar. Baik, sekarang dicoba ini membaca praktik Mokot di Masa Fitnatun Najah. Mantap, yuk coba dibaca. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih Ar-Rahimi dan yang maha penyayang Alhamdulillah ada pun segala puji Lillahi itu tetap milik Allah Rabbi yang menguasai Al-alamina semesta alam Wabihi dan pada Allah Nasta'inu minta pertolongan siapa kami Ala atas umuri beberapa urusannya Ad-dunia dunia Wad-dini dan agama Sekarang Mbak Ifah Di Urai Bismillahirrahim. Hal-diri wa'aminilah Attawala syadami a'ala Mutlundurubbalamu kayuwa wata Walkafualbawalawalawalwata Huruf jar'itu Baru Pamin dani cukup sama huruf termasuk huruf jar hukumnya dan seharusnya wakul luar bi musaipul ilbina wakul luar bi musaipul ilbina wal aslupul makniyi ayu sakana dan semua wawah cukup bi namanya apa kasro kasro berikut milafat setelah huruf jar hukumnya majur atau jar tanda jernya kasro dasarnya farfabi dammin wansi barfatan wajur kasro gak dikeruai abdawu yasur wazim bitaskin mantap mantap ada alnya atau tidak tidak ada tadi tidak karena menjadi mudah apa cirinya mutoh tanpa al dan tanpa tanwin tempat tasli ada nunjama dasarnya mutoh nunan talil ira bautan bina mimma tudib budib katu desina puasanya juman mimin awbida damyaslu illa daqawala maudah nundan tanwin yang jadi mudah-mimin yang jadi mudah-mimma tudib budib katu desina puasanya juman mimin awbida damyaslu ibu illa daqawala maudah nundan tanwin cukup cukup sekarang Allah hidah tanda jernya tadi dengan apa kasro dengan tanwin tanpa tanwin kanada al dasarnya wajudabut tanwin umil ismi la dahola almi wa selesai selesai sekarang kita tenggelam bismik rumus utama bedakan setiap lapat antara isim befil dia huruf isim adalah kata kata benda fiin adalah kata benda fiin adalah kata kerja huruf selain di simil dasarnya bisman wafi lansumar benda izah labdan mimma minnala mati Riza berakan dulu isimin dan huruf dengan tanda tanda isim di lulus ada berapa lima berop jertanwin al setelah umidah musnat ilaih berapa sepatu karena berada suruh jar karena menjadi muraf ilaih karena mengguti lapas sebelumnya yang berjajar ya 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 tuha yuha musnat ilaih contohnya indah mutadak pasarnya biljari watanwini wanida wbal lu musnadinnil ismiro temizunasol tanda isim dan janjar tanwin anidha dan musnat ilaih disminya izim fiil huruf apa jurinya burub jertan apa rop jertanjina Rumar bi dasarnya isim biljari watanwini wanidawal wamusnadin能 wisdom jika ternyata atau apabila ternyata yang kita temui itu isi maka terapkan rumus A1 A2 A3 rumus A1 bedakan isim antara makrifat nakirapnya mabnimu ropnya mudahkan mu anasnya mufratmu sana aja maknya makrifat menunjukkan mana khusus kalau nakirap menunjukkan mana isim-isim makrifat ada berapa apa saja demir nama almasul mudafisara mudok yang bagaimana yang mudah bilannya berupa isim marifat hanya marifat secara umum berumarima tunggal wadi wa indah wabni wawulami wala di makrifat yaitu selain akhir-akhirah demir nama almasul mudah-akhirah yang paling mudah berapa tanwin nagiro kalau mau al-al-al nasernya nagiro nagiro tungkabilu almu asiro awwaki unmauki ama kudu kiro nagiro jadi marifat bila beral siri mudahnya tanwin dapat diapal berikutnya sekarang coba setelah menentukan ismi adalah isim maka tentukan sekarang rumus A1 nya makrifat atau nagiro marifat marifat kenapa ini sesuanya apa tadi mudah mana mudah pilihnya Allahi Allahi menjadi mudah menjadi mudah apa mudah pilih sekarang perhatikan Allahi kalau disini mudah disini mudah pilih Allah ini isim bilhuru isim isim apa ciri sinyal setelah isim maka tentukan mudah yang mudah pilihnya berupa isim makrifat sejarah umum wairuhu marifat unggau wadi wa indah wabni wabulami wal ladi marifat yang itu selain nakiro damir nama al-masul mudab isara setelah menentukan marifat nagiro isminya makni atau mu'rob isim ada berapa isim itu dua ada isim makni mu'rob dasarnya ada isim makni wal ismu minhu mu'robundwa makni lisa bayi minan hurufi musnih macamnya isim itu mu'rob dan makni makninya isim sebab si biang musnih mantap sekarang tentukan disini isim makni apa artinya isim makni isim yang bisa berubah-rubah isim makni isim yang tidak bisa berubah-rubah karena serupa dengan huruf kalau isim mu'rob isim yang bisa berubah-rubah karena tidak serupa dengan huruf mantap sekarang ismi makni atau mu'rob mu'rob kenapa mu'rob karena bukan isim damir bukan isim isara bukan isim mausul kalau isim damir hukumnya makni dasarnya wakulu mukmarin laul binayaji walabdu majurra kalab di manusia semua damir juga makni hukumnya dapat jernya seperti dalam isi isyara hukumnya nih dasarnya dan serupa di dalam butuh sambungan contoh mausul mu'rob campah kesamaan sekarang atau tidak serupa dengan dan serupa di dalam butuh sambungan contoh mausul mu'rob campah kesamaan lagi isim ini isminya ini makni atau mu'rob dasarnya mu'rob setelah menentukan isim isimnya adalah makrifat isimnya adalah mu'rob kemudian sekarang tentukan mudekar atau mu'anas mudekar menunjukkan arti satu mudekar apa lagi-lagi apa perempuan mudekar laki-laki kalau mu'anas perempuan tentukan disini ismi coba ciri-ciri mu'anas apa saja di airi alifatauta anggota badan yang sepasang dapat yang khusus perempuan dapat yang dinas mu'anas dalam Al-Quran tentukan ismi mudekar atau mu'anas mu'anas mudekar lagi ismi tentukan mudekar atau mu'anas mudekar kenapa diketahui dari mana mudekarnya mudekar diketahui dari mana karena tidak ada tanda-tanda mu'anas lagi ismi mudekar atau mu'anas mudekar mudekar diketahui dari mana mudekarnya karena tidak ada tanda-tanda mu'anas apa saja tanda-tanda mu'anas itu di akhiri alifatauta anggota badan yang sepasang dapat yang khusus perempuan dapat yang dinas mu'anas dalam Al-Quran anggota badannya yang sepasang apa saja hainun udurun rijlun yadun hadun katifun lafal yang khusus perempuan seperti apa zainabuwa milun haidun contoh lafal yang dinas mu'anas dalam Al-Quran adun narun rihun samaun samsun nafsun lafal yang contoh lafal yang di akhiri oleh Alif adun ya ku brafatwa berarti mu'anas yang menyimpan tak ada berapa tiga satu adun apa mu'anas yang dengan menyimpan tak ada berapa tiga apa saja anggota badan yang sepasang kemudian apa lagi lapat yang khusus perempuan lapat yang dinas mu'anas dalam Al-Quran masanya mu'anas alamat uttani sitaun awalif wabiasamu ku darut takal kati dirinya mu'anas alif atau utak dan kadang tanpa tanda dengan menyimpan tak tetap ini sudah selesai mafra pesanan jamak pertemuan berikutnya disini Allahi isim dan huruf isim apa dirinya al seretan apa lagi dirinya berobjer kalau menjadi muda fileh mana modopnya ismi ismi mantak dasarnya isim biljari wa tanwini wa nirawa'a lamiz nadir dil ismi tamizun asol tanda isim dongandar tanwin alida dan nusnat ilesotafain tanda ternyata yang kita jumpai isim maka terapkan rumus A1 A2 A3 rumus A1 berakan isim antara ma'rifat nagiro nyamni mu'ramnya mudakan mu'anas nyamfrat musana jamaknya Allahim ma'rifat apa nagiroh ma'rifat adhan nama 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 isim halal butari win awillamun fakot banamah dinarok takupi bin nama kala tau lam itu huruf marifat adhem fan din ahiro jadi marifat Allahimah nih atau mu'rof mu'rof kenapa mu'rof karena tidak serupa dengan huruf Masarnya Mu'roh Masarnya Mu'roh Masarnya Mu'roh Masar Mu'roh Masar Mu'roh Mu'rohnya kalimat Isum itu sepi Serupa huruf jantau Suma dan Ardif Lafal Allahi muddakar Diketahui dari mana Karena tidak ada tanda-tanda Mu'roh Bapak saja tanda-tanda Mu'roh Anggota badan yang sepasang Lafal yang khusus perempuan Lafal yang dinas-manas dalam Al-Quran Anggota badan yang sepasang apa saja contohnya Lafal yang khusus perempuan Lafal yang dinas-manas dalam Al-Quran Lafal yang diakhiri alif Contohnya Mu'anas Alamat uttani si tahun awali Wa biasa min ku darut takal khatib Cirinya Mu'anas alif atau utak Dan kadang tanpa tanda dengan Pertumbuhan yang paksa Bismillahir dengan nama Allah Arrohmanir yang mahat Pengasih Pengasih Arrohmanir isim ilhuru Isim Apa cirinya Berobjer tanda isim yang kita jumpa isi bakat rakat rumus A1 A2 A3 apa saja rumus A1 beda kenisim antara karena tidak ada tanda-tanda mohonas dari halifat Tauta anggota badannya sebasang lafad yang khusus perempuan lafad yang dinas muhonas dalam Al-Qur'an alamat utani si tahun awalif wabiasa minqadar utakal gatlif sirinya muan al-alif atau Tauta dan kadang tanpa tanah dengan jempatka isim al-rabjer konomi tilafes bumi yang dibaca jelawahi berjari batan mini wanida wa'a dua mesin adiblim ismi tamizun hasot tanda isim dong anjar kanin anida dan muslat ilacor bakan A1 A2 A3 A1 merah kenisim antara marifat nagirohnya memilih murohnya muda kanan enaknya misalnya ada amatnya Arohimi marifat atau nagiroh marifat marifat kenapa? pasangnya selesai al-arbu tarifin awillam takot panah matin ar-rab takun finnamat al-atau lanyi turun marifat cukup cukup tidak serupa dengan huruf karena tidak serupa dengan huruf dasarnya muroh alamat uttani sitaw dasarnya muroh wa muroh bun asma iman kosanima min sabah ilar fi kardin wa sumah murohnya panima isim itu sapi serupa huruf jantau sumah dan ar-di kita menentukan isim isimnya adalah marifat karena al-mabdi ngangang muroh karena tidak serupakan dengan huruf sekarang tentukan al-rohimi ini mudekar atau mu'anas mudekar diketahui dari mana? karena tidak ada tanda-tanda mu'anas apa saja tanda-tanda mu'anas? di akhiri alifat atau utang gota badan sepasang lapat yang khusus perempuan lapat yang dinas mu'anas dalam al-mabdi ngangang mu'anas alamat uttani sitawun awali wabiasa min kabdar usta kawati sinya mu'anas alifat atau utak dan padamu tanpa tanda terima kasih terima kasih sampai jumpa lagi mantap sampai jumpa lagi ini akan diberikan pada metode beri apada perlumah materi berikutnya yaitu dengan mokrot, mosana, jamaknya, lafal dan rumus asakus dan rumus A3 sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih